Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam, Om Swasastu, Om Bukudet, Bajikan Terima kasih kepada teman-teman media yang hadir pada hari ini Di Divisi Rumas Mampas Poli Dan saya juga bicara di Divisi Rumas bersama dengan Pak Aibun Sumpri Di bulan kebetulan kami undang dalam acara Tentang peningkatan kompetensi bagi sumber daya manusia di Divisi Rumas Dan juga dari Kapit Rumas Jajaran seluruh Indonesia The meeting ini terdapat saja disambil meningkatkan sumber daya Daripada pengumasan kita dan jajaran Ini juga kami diberi informasi sama Pak Aibun Sumpri ini Tentang bagaimana etika untuk PES Dalam menurutkan PES Dan tentu saja juga belajar Bagaimana tentang pengelolaan isu di media Tentu saja ini sangat erat kaitannya Dan juga ini selalu berinteraksi ini Dengan kebunisan dan juga kebunisan media Nah inilah berupanya kita pada hari ini Dan terima kasih yang terdapatkan oleh Mas Arizul Bivri dan juga Dan Mas Tian Bakhtiar ya Yang pada hari ini juga telah mengisi di acara ini Ya terima kasih Pak Indra, teman-teman sekalian Saya Arizul Bivri, Ketua Komisi Pengaduan dan Penangkatan Etika PES Dewan PES Saya berterima kasih kepada teman-teman di DIPRUMAS, Polri Yang sudah menyelenggarakan acara ini Dan saya diberi kesempatan Untuk bicara dengan jajaran DIPRUMAS Di Babes Tapi juga termasuk di Polda dan sampai ke Polres ya Pak Indra ya lewat Zoom tadi Bagus sekali acaranya Yang kurang lebih saya menyampaikan tentang Bagaimana seharusnya wartawan bekerja Mematuhi kode etik Mengikuti segala aturan Tapi di sisi lain juga Kita berdiskusi tentang Bagaimana teman-teman di DIPRUMAS Itu harus merespon Perkembangan media masa yang ada selama ini Sekarang kita tahu media masa jumlahnya banyak Ada yang mengikuti kode etik Ada yang juga belum Jadi masih berbeda-beda pandangannya Dan bagaimana kita semua bisa bersinergi Menyajukan berita-berita yang bagus Yang kritis Tapi pada setiap yang sama DIPRUMAS juga bisa mengelola Informasi-informasi itu dengan baik Sesuai dengan kepentingan institusi Sekiranya itu Pak Bapak